Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di channel kita di Raja Limau Tuzon Ponorogo Oke guys, semoga kita semua selalu diberi kesehatan ya oleh Allah SWT Dan bila ada yang sakit, semoga diberi kesembuhan dan diangkat penyakitnya Dan kita semua dilancarkan dalam mencari rezeki, amin ya Rupiah, amin Oke guys, untuk menjawab pertanyaan para viewer kita atau penonton kita ya Tentang air radiator di mobil yang takaran yang normal Oke, ini kita akan jawab, ini pas kita lagi free ya Kita lagi free Ini kita akan bikin konten tentang ukuran air radiator yang pas Karena itu sangatlah penting Karena apa? Karena air radiator itu berfungsi untuk mendinginkan kondisi suhu mesin ketika panas ya Jadi itu masalahnya sepele, tapi itu nanti kalau tidak teliti Akibatnya bisa fatal banget guys Jadi, kita akan review atau bikin konten tentang ukuran air radiator yang pas di mobil ya guys ya Oke Dan bila yang belum subscribe channel kita, bisa di subscribe guys Agar tak ketinggalan video-video terupdate dari kita tentang otomotif mobil dan jambil mobil Kita juga bikin konten tentang otomotif mobil ya Tidak jualan aja Ya jualan iya, cuma kita tetap bikin konten tentang otomotif mobil, cara mengatas-mengatasi apapun ya Karena untuk mengedukasi para konsumen atau pembeli nanti biar tahu Kadang kebanyakan orang kan juga belum tahu persis tentang kondisi mobil Terus cara merawat ya, maka itu kita juga bikin konten-konten tentang otomotif mobil, oke Oke, dan bila jenengan yang belum beribadah atau sholat, monggo beribadah atau sholatlah dulu ya guys ya Jangan sampai video kita menunda Anda untuk beribadah atau sholat Karena itu adalah tujuan hidup dari kita semua Mantep guys, oke Tidak usah lama-lama biar jenengan tidak bosan untuk menonton video dari kita Yuk kita akan bahas tentang radiator atau coolant ya Sistem pendingin mobil yang pas, oke Yuk Ya guys, ini di depan saya ini sudah ada mobil ini Honda ya Mobil bermesin Honda Honda City Dan ini mobil posisi dingin ya Dingin, jadi jenengan usahakan kalau mengecek air radiator itu Berkurang atau tidaknya itu di posisi mobil saat dingin Atau di pagi hari belum dipakai ya Nah itu pertama-tama jenengan cek dulu Air radiatornya takaran normalnya gimana Jadi Kadang ada viewer kita yang tanya air radiatornya itu Sering berkurang Tapi tidak ada kebocoran Nah itu yang susah Jawabnya Oke kita akan bahas Semoga bermanfaat ya Oke guys Kalau untuk mengecek air radiatornya Pertama kalian jenengan cek ini ya Ini di lubang pengisian air radiatornya Nah Tapi kondisikan mesin saat dingin Untuk mengetahui air radiator itu berkurang atau tidaknya Radok flu guys ini Ini seperti saya Plus ya Nah itu airnya ya Itu airnya Nah ini takaran normalnya seperti segini ya guys Untuk airnya Jadi Jangan sampai ini Berkurang Kalau ini berkurang Jenengan tambahin atau jenengan isi lagi Besoknya lagi berkurang Itu perlu Ditanyakan ya Biasanya yang tanya itu Tapi tidak ada kebocoran Nah itu kurangnya dimana Nah pertama jenengan cek olinya dulu Kalau ada kekurangan Apakah bercampur dengan oli atau tidak Kalau tidak bercampur Dengan oli Biasanya itu Tersumbat di bagian Radiatornya ini guys Tersumbat di bagian air radiatornya ini Karena apa Biasanya Kalau air radiator Minta diservis atau disogrokan Jadi akan buntu Dan Sirkulasi pengerjaan Oh Pendinginan sistemnya Dari Air sendiri ini Tidak lancar Jadi Airnya itu tidak Lancar Karena kisi-kisi Dari Air Apa Kisi-kisi radiatornya ini Ada yang mampet Jadi airnya Ketika panas Yang harusnya Naik turun Naik turun Untuk mendinginkan Itu tidak bisa turun Karena mampet Naik lagi Terus kebuang ke sini Biasanya Netes Terbuang di bawah Dan itu Tanpa jendela Sadari Biasanya Pas dipakai Pas dipakai netesnya Jadi kan Tidak tahu Kalau ini berkurang Itu yang Tama Kalau jika Tidak ada kerempesan Di bagian Water outletnya Atau inletnya Ya Biasanya Yang sering terjadi Di bagian Water inlet Juga ada kerempesan Cuma Kalau memang Tidak ada kerempesan Biasanya Yaitu Tadi guys Sekurasi Dari air radiatornya Ini Tidak normal Dan Airnya kembali Naik lagi Terus Dituangkan ke tampungan Tampungan ini Sudah penuh Nah itu Baru Keluar Tapi tidak disadari Karena posisi kita Di jalan Dan besoknya Ketika cek Tiba-tiba Airnya ini habis Kebanyakan gitu Jadi Tidak Tidak tahu Di bagian mana Biasanya kan gitu Jadi usahakan Untuk Mengetahkan Air radiatornya Itu Di pagi hari Kayak gini ya Terus untuk Mengetahui Bocor atau tidaknya Itu Nyalakan mesinnya Guys Jadi usahakan Tidak usah dibuat jalan Nyalakan mesinnya Sampai kipas ini Radiatornya Ini munyir Tunggu Beberapa Saat Nah itu nanti Akan Ketahuan ya Apakah Airnya ini Mampet dari Radiator Atau ada Kebocoran Dari water inlet Atau outletnya Biasanya cuma itu Kalau tidak itu Biasanya Air radiator Bercampur dengan oli Karena packing Dalamnya ini Sudah bocor Nah itu Ticek Lewat stick ini Bisa Apakah campur atau tidak Oke Untuk kurang lebihnya Seperti itu ya Karena ini Sangat sepele Masalah radiator ini Cuma ini Gunanya Sangat Bagu banget Karena ini Untuk sistem Pendingin Mobil ya Jadi jendengan Harus teliti Ketika mau Berpergian Atau Bergendara Jauh Harus teliti Ini masalah Sistem pendingin Radiator ini ya Nanti efeknya Bisa patah Kalau tidak paham Nanti bisa Overhead Malah jajan Banyak ya Kurang lebihnya Seperti itu Ini mobil Kita sudah Nyalakan ya Ini kita panas Dan Untuk Sekurasi Air Radiator Pun Kalau normal Ini puter Ya Puter Kayak Gitu Terus Ini nanti Kalau sudah Keatas Panas Dituangkan Kesini Dan Bolak Balik Bolak Balik Sistem Kerjanya Cuma Kayak Gitu Kurang Lebihnya Ya Dan Di Pemisian Ini Setidaknya Terus Di Atasnya Selang Ini Simpanannya Terus Nanti Untuk Sisanya Biasanya Kembali Ke Penampungan Dan Itu Bekerjanya Terus Pergantian Gini Kalau Normal Karena Air Radiator Ini Sekurasinya Berfungsi Ketika Kipas Pan Nyala Kondisi Menunjukkan Bahwa Mesin Sudah Keadaan Di Tingkat Kepanasan Yang Tinggi Dan Membutuhkan Untuk Pendinginan Jadi Sekurasinya Muter Gini Dan Bila Ada Kebuntuhan Di Air Radiator Ini Sudah Mampu Menahan Luberan Dari Air Terus Ini Keluar Eh Untuk Kurang Lebih Seperti Oke Guys Kurang Lebih Seperti Itu Ya Tutorial Dari Kita Semoga Bermanfaat Dan Bila Jenengan Yang Belum Subscribe Kita Bisa Disubscribe Ya Kerta Ketinggalan Video Video Terupdate Dari Kita Tentang Otomotif Mobil Dan Jual Beli Mobil Subscribe Guys Sekarang Itu Gratis Oke Untuk Kurang Lebih Dengan Tutorial Tentang Radiator Mobil Kurang Lebih Seperti Itu Tadi Ya Untuk Tingkat Kepenuhan Air Dan Apabila Air Kurang Biasanya Ya Tadi Yang Biasa Water Inlet Water Onlet Kalau Itu Aman Cek Di Bagian Atau Service Di Bagian Radiator Biasanya Buntu Minta Di Service Ya Minta Di Sogro Kalau Itu Biasanya Radiator Tercampur Di Ruang Mesin Nah Itu Nanti Cek Nya Stik Nya Dicabut Oke Semoga Bermanfaat Ya Sekian Review Dari Kita Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh